Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pamitan dengan wartawan Maluku. Hanya menghitung hari, Sita Segab dan Sita Habrua yang selama 5 tahun dipercayakan rakyat memimpin Maluku sebagai gubernur dan wakil gubernur akan resmi berakhir, tepatnya tanggal 10 Maret mendatang. Tentu dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah baik selaku gubernur maupun wakil gubernur, ada banyak hal yang dilakukan tidak mengenakan hati insan pers di Maluku. Terkadang ada terjadi salah paham. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers di Maluku. Hal ini dikatakan keduanya dalam rangka pamitan kepada wartawan di kediaman Dinas Gubernuran Kawasan Mangga 2 Senin sore. Sebelum mengakhiri masa tugasnya, Segab dan Sita Habrua pun berpamitan dengan seluruh mitra tak terkecuali kelangan wartawan atau jurnalis. Dan saya juga nanti dan bahwa wakil ini tanggal 10 sudah harus menyelesaikan pemerintahan di Provinsi Maluku. Dan pasti kami punya kesalahan-kesalahan selama lima tahun memimpin daerah ini sebagai manusia biasa tidak luput. Dari kehilafan, saya dan Pak Wakil Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara terutama wartawan. Kadang kita agak terlanjur menyorakan kata-kata atau kalimat-kalimat mungkin yang menyentuh perusahaan hati dari saudara-saudara semua. Permohonan maaf senada juga disampaikan wakil Gubernur Seth Sabrua kepada seluruh insan pers di Maluku. Sekaligus mengapresiasi pers di daerah turut berkontribusi dengan pemerintah daerah membangun Maluku melalui informasi berita tentang pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sabrua berpesan kepada seluruh wartawan di daerah ini untuk bersama-sama dengan kepala daerah yang baru tetap bersinergi untuk membangun Maluku lebih baik ke depan. Menurutnya, sinergitas yang sudah terbang selama ini harus tetap dijaga karena pembangunan Maluku butuh topangan semua pihak termasuk insan pers yang menjalankan fungsi kontrol. Pada kesempatan yang sama, mewakili wartawan Alex Sariwating, wartawan senior LKBN antara Biro Maluku juga menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Seth Sabrua. Sariwating juga mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Seth Sabrua atas jasa dan dukungan keduanya sebagai kepala daerah sehingga penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2017 sukses diselenggarakan di Maluku. Pak Biban Biro Maluku tahu karena teman-teman mereka berdua juga dari toko-toko wartawan yang senior mereka bersama-sama juga membangun Maluku. Dan kalau sekarang yang merkenalkan terkaitnya, siapa itu dengan minta yang Pak Biban Biro Maluku pahami bersama. Selanjutnya, di pembayaran ini mengucapkan terima kasih buat Pak Biban Biro Maluku. Karena apa? Raken nasi Wabai boleh terserahkan di Maluku berkat dokungan daripada Bemerintah Provinsi Maluku. Lanjutnya, kita menemukan salah satu persyaratan penilaian daripada tim untuk pelaksanaan BPM bisa ditunjuk untuk di Maluku. Seperti diketahui, Syed Yasegab dan Syed Saobro, Gubernur dan Wakil Gubernur priori 2014-2019 akan mengakhiri masa tugas sebagai kepala daerah pada tanggal 10 Maret mendatang. Keduanya akan resmi diganti oleh pasangan Murat Ismail Barnabas Ono, Gubernur, Wakil Gubernur terpilih priori 2019-2024. Pelantikan Murat Ismail Barnabas Ono dijadwalkan dilakukan oleh Presiden RI Jokowi Dodo di Istana Negara 11 Maret 2019 mendatang.